Hey guys, welcome back to aku Natasya channel Nidat mau ngomongin tentang Target Gimana sih caranya mencapai target Masih bau-bau resolusi kan ya Jadi resolusi Natal ini Dalam bulan ini Mau menurunkan berat badan Hal pertama untuk mencapai Target itu kita perlu niat Niat yang bener-bener Niat yang bener-bener harus Bukan sekedar kayak Oke aku pengen Bulan ini turun berat badan Oke aku pengen Tapi gak niat, tapi kamu harus bikin niat Targetnya Oke bulan ini aku mau turunin berat badan Contoh seminggu sekilo Seminggu sekilo Dan Niat itu juga gak bakal tergoyangkan Kalau kamu niatnya bener-bener dari dalam hati sendiri Jadi kayak temen kamu Makan apa di depan kamu It's okay, aku udah niat buat Minggu ini aku turunin sekilo Makanya kalau bikin niatan atau resolusi Juga jangan neko-neko Kayak yang masuk akal aja gitu Seminggu sekilo it's okay lah Jangan seminggu 20 kilo Ini gila gitu kan Jadi kalau misalnya Resolusinya gak masuk akal Itu kemungkinan besar untuk fail Dan yang kedua itu adalah Strategi atau planning Karena Sebuah resolusi Atau pencapaian Tanpa strategi Itu sia-sia Karena kacau balong Gimana bisa mencapai Kalau kamu aja gak tau Harus Misalnya kita mau ke Bandung Gimana ya pergi ke Bandung Gak tau gimana Pokoknya mau ke Bandung Gitu kan gak bisa Harus kayak Mau naik apa Pergi jam berapa Biar kita tau nyampainya Berjam berapa Terus apa yang perlu dilakuin Apa yang dibutuhin Gitu kan Jadi perlu yang namanya Planning Kayak hari-hari tuh Mau makan apa Hari-hari tuh apa ya Gak boleh dimakan Hari-hari apa sih Harus dikerjain Eksersisnya tuh seperti apa Dan yang terakhir adalah Kerja kelas Kerja kelas kenapa Karena Dalam mencapai Resolusi Atau target ya Ada hari-hari ketika kita Kayak capek Banget Rasanya lelah Banget Gamut Banget Tapi apapun yang terjadi Kita harus lakuin Sesuai planning kita Contoh Aduh gila hari ini Capek banget nih Atau Udah pulang malem Terus harus Harus masih harus olahraga Tapi mau gimana Itu harus dilakuin Mau mencapai target gak Kalau masih bisa dilakuin Bukan karena sakit Bukan tapi pipas gitu Terus harus lari Ya enggak Gak jangan sampai begitu juga Cuma kalau kayak Oke hari ini pulang capek banget nih Magre Karena magre gak boleh Harus tetap lakuin Olahraga Mungkin porsinya dikurangin Ya kita tahu diri kita sendiri lah ya Sampai batasannya semana Nah kalau not Si tipsnya begitu Untuk mencapai resolusi Kalau kalian ada yang gimana Ada yang mau nambahin Boleh komen di bawah ya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like atau share Kalau kalian merasa ini Berguna Thank you Fighting Bye 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 Terima kasih.